Terapkan 5 Cara Ini Agar Laptop Bersih Dari Virus Bagi pemilik laptop, virus adalah satu masalah yang kerap kali menyerang penggunanya. Tidak jarang orang yang dibuat pusing jika laptop yang dimilikinya terserang virus terlebih jika terdapat dokumen-dokumen penting di dalamnya. Masih sedikit orang yang tahu penyebab-penyebab virus menyerang sebuah laptop. Jika ingin terindah dari virus, terapkan 5 cara ini agar laptop bersih dari virus. Aktifkan dan Perbarui Antivirus Ini adalah penjagaan utama yang bisa kamu lakukan agar laptop kamu terindah dari virus. Seperti pepatah mengatakan, setiap payung sebelum hujan. Antivirus diibaratkan sebagai payung yang akan melindungi laptop kamu. Kamu hanya cukup memiliki satu antivirus saja di laptop kamu. Bagi pengguna Windows, Windows Defender adalah salah satu antivirus yang bisa kamu gunakan. Jika kamu orang yang aktif di dunia internet, antivirus yang selalu aktif adalah penangkannya dan jangan lupa untuk selalu mengupdate antivirus kamu. Salah satu rekomendasi antivirus buatan anak bangsa yang bisa kamu gunakan adalah Smadaf. Jangan sembarangan download Terkadang jika kamu ingin menggunakan aplikasi gratis, kamu harus mencarinya di internet. Hal ini rasa satu penyebab masuknya virus dari internet. Jika kamu ingin mengunduh aplikasi yang kamu butuhkan, pastikan bahwa alamat web tersebut terpercaya. Hindari link-link web yang dirasa aneh atau mencurigakan. Bisa saja bukan aplikasi yang kamu dapatkan, tapi virus yang kamu download di laptop kamu. Jadi berhati-hati selalu terhadap alamat web yang mencurigakan. Hati-hati ketika menginstall aplikasi. Ada dua macam cara virus menyerang laptop kamu melalui aplikasi yang kamu pasang di laptop kamu. Pertama adalah ketika kamu mendownload aplikasi melalui alamat web yang mencurigakan, dan ketika kamu install, justru viruslah yang menyebar masuk ke dalam laptop kamu. Untuk yang kedua biasanya sering terjadi jika kamu tidak membaca dahulu ketentuan-ketentuan aplikasi ketika kamu memasangnya. Jangan selalu memilih next pada kolom aplikasi yang kamu install. Perhatikan dan bacalah terlebih dahulu. Hilangkan kotak-kotak checklist yang tidak kamu butuhkan ketika memasang sebuah aplikasi, karena bisa jadi aplikasi yang kamu pasang menginstall aplikasi lain. Jangan sembarangan menggunakan flashdisk. Flashdisk adalah salah satu tempat yang bisa menampung virus, dan akan menyerang laptopmu ketika flashdisk kamu digunakan di laptopmu. Virus ini masuk ketika kamu menggunakan flashdisk di laptop atau komputer lain, karena bisa saja laptop lain atau komputer lain sudah terserang virus. Alhasil, flashdisk kamu terserang virus dan akan menyebar ketika flashdisk itu digunakan di laptop kamu. Gunakan ADW Cleaner sebagai pembersih virus. Banyak aplikasi berbayar maupun gratis yang bisa kamu gunakan untuk membersihkan virus dari laptop kamu. Salah satu tool tersebut ialah ADW Cleaner. Salah satu alat ampuh pembasmi virus yang bisa kamu gunakan secara gratis. Kamu hanya perlu mencari alat tersebut di mesin pencarian Google, cukup ketik ADW Cleaner pada kolom Google. ADW Cleaner mampu membersihkan virus jahat yaitu virus malware. Alat ini sangat mudah digunakan, kamu tinggal perlu menginstall alat ini terlebih dahulu bisa langsung kamu gunakan. Itulah 5 cara alat laptop desi dari virus. Segera bersihkan virus di laptop kamu sebelum menyebar dan merusak dokumen-dokumen penting di laptop kamu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.